Oke halo semuanya kali ini kita ada motor hoda bitcarbo ini motornya keluhannya untuk tarikannya itu kadang bunyi cicit-cicit ya jadi awal untuk jalan itu bunyi cicit seperti slip kita akan cek di bagian apa slipnya langsung aja kita bongkar di bagian mbak CVT nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mangkoknya ini sudah gantian menggunakan apa ini nah untuk bagian kampas gandanya ini sepertinya cuman makan di separuh ini yang bagian gesekan cuman yang ini yang ini seperti yang gak gesekan kalau untuk bagian mangkoknya ini masih bagus masih rata mungkin ini kita akan amplas menggunakan ampas yang agak kasar karena ini sudah mengkilap mengkilap banget kemungkinan ini licin jadi selip oke kita akan amplas dulu bagian mangkoknya oke untuk pengampasannya langsung aja ini kita menggunakan ampas yang gak kasar dan dan mangkoknya kita pasangkan lagi di asbulinya oke 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 sesudah di amplas bagian mangkuknya sekarang untuk bagian kampas ganda ini kita amplas juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di bagian rumah roller dan rollernya ini juga masih bagus masih butuh belum kemakan jadi kemungkinan hanya dari mangkok dan kampasnya saja yang tadi selip lalu setelah diapas di bagian samping ini kita akan beri lem akan mengurangi bunyinya kita menggunakan lem korea ini kita teskan saja di bagian plat sampingnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan keringkan sebentar bagian mangkoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati